Ilmu Angin Sakti Jilid 1 Hari baru saja menjelang sore, ketika di sebelah barat kota Kibin terjadi suatu kegaduhan. Tampak udara terbakar oleh warna marong dan lelatu, bunga api, yang berhamburan menjulang tinggi, diselang-selingi suara-suara teriakan yang sayut-sayut berkumandang api. Api! Tolong! Tolong! Api! Tanda tanya. Nyatalah bahwa di tempat itu telah terjadi kebakaran hebat, sebuah rumah besar sedang dimakan api yang bergulung-gulung mengerikan. Dan dari arah tempat terjadinya kebakaran itu, terlihat dua orang laki-laki yang berlari-larian seraya tidak henti-hentinya mulutnya berteriak api. Api! Tolong! Tolong! Api! Tanda tanya. Ganjil sekali kejadian ini. Dua orang laki-laki itu hanya berteriak-teriak minta tolong, meneriakan kebakaran akan tetapi mereka sendiri bukannya memberikan pertolongan, tetapi sebaliknya berlarian berebut cepat-cepat untuk meninggalkan tempat terjadinya bencana itu. Justru saat itu, dari kejauhan tampak seorang laki-laki Piau Su yang agaknya-agaknya baru kembali dari mengantar Piau, bergegas memburu ke arah tempat terjadinya kebakaran, hingga ia berpapasan dengan kedua orang yang sedang berlarian kabur itu. Piau Su itu adalah Li Kiepok penduduk kota Siu-Ciu. Demi mendengar teriakan kedua orang yang berlarian itu, maka ia cepat-cepat menanyakan rumah siapa yang terbakar rumah Sanliuahok? Cepat-cepatlah, tolonglah mereka bertiga saudara yang masih terkepung api di atas loteng. Demikianlah kedua orang itu memberikan keterangan. Mendengar keterangan demikian, Li Kiepok menjadi sangat terkejut. Terkejut sekali karena Sanliuahok adalah sahabat karibnya. Di samping itu, ia pun sangat mendongkol terhadap sikap kedua laki-laki yang berlarian pergi itu. Maka ia berseru memanggil Hai Sobat. Mengapa kalian tidak membantu memadamkan api? Jangan salah paham saudara, api berkobar terlalu besar. Aku hendak memanggil kawan-kawan untuk memadamkannya. Begitulah seorang di antara kedua orang itu menjawab dengan nada gugup harap Tioto Ako menanti saja di sana tanda tanya sahut yang seorang lagi. Sejenak klik Yepok keheranan. Mengapa orang itu memanggil Tioto Ako? Akan tetapi sebentar kemudian terpikir olehnya, bahwa mungkin orang-orang itu telah salah lihat, karena hari memang sudah mulai gelap lagi pula, sekaliannya berada dalam keadaan serba terburu-buru. Li Kiepok tak sempat untuk banyak berpikir lagi. Tanpa bersangsi ia menjawab baik sambil kemudian berlari cepat-cepat menuju ke arah tempat kebakaran di mana kemudian ia melihat api sedang berkobar semakin hebat. Di sekitar rumah itu, memang tampak banyak orang yang berdiri berkelompok-kelompok. Tetapi anehnya, mereka ini tampak seperti sedang menonton bencana itu belaka, dan tidak berbuat sesuatu walaupun di atas loteng terlihat dua orang perempuan sedang berteriak-teriak panik minta tolong dari kepungan api yang bergulung-gulung. Hayo tolonglah mereka. Kasihan titik tolonglah mereka. Aduh jilatan api sudah makin dekat. Begitulah orang-orang yang berkelompok itu berseru-seru, akau tetapi tidak seorang pun di antara mereka tampak berusaha memberikan pertolongan. Kelakuan mereka ini semua membuat Li Kiepok tambah mendongkol belaka. Orang di atas loteng sudah hampir mati tertembus api tetapi mereka ini banyak membuka mulut, berteriak dan berkasihan belaka. Sekuat-kuatnya Li Kiepok mendesak maju di antara kelompok penonton itu. Kemudian tanpa banyak bicara, ia segera menggunakan ilmu pengpok Jie Siao atau Garuda terbang menembus kedua lapis langit, melayang ke atas lankan loteng tersebut. Sebagian besar dari lankan itu sudah habis terbakar. Dari tempat itu, Li Kiepok berloncatan melintasi jelatan lidah api memburu ke arah dua perempuan yang sudah hampir mati ketakutan itu. Begitulah, maka kedua perempuan itu menjadi sangat bergirang hati demi melihat pertolongan yang akan diberikan orang terhadap dirinya. Li Kiepok tak usah memikirkan tentang larangan adat istiadat tentang dua orang laki-laki dan perempuan yang bersentuhan sebelum kawin, tanpa pikir lagi ia segera menyambar tubuh kedua perempuan itu, kemudian memanggulnya, untuk dibawahnya melompat menuruni loteng dengan menggunakan gerak oh tiap Cie Hoa. Setelah Li Kiepok berbasil menyelamatkan kedua perempuan itu, barulah orang-orang yang berkelompok di bawah itu, berbondong-bondong mendatangi untuk menyadarkan kedua perempuan itu yang menjadi pingsan karena kegirangan di atas masih ada beberapa orang lagi yang harus ditolong. Harap tuan-tuan sudi menolong kedua perempuan ini. Kata Li Kiepok seraya memutar tubuh untuk kembali lompat melayang ke atas loteng. Teringat olehnya, bahwa San Liu Kok sahabatnya tentu masih berada di sana. Akan tetapi, hingga beberapa lama Li Kiepok mencari, hasilnya sia-sia saja, ia tidak menemukan seorang pun di loteng maupun di sekitar tempat itu, sedangkannya lah api kian membesar membakar apa saja yang lantas ditelannya dengan gulungan lidah api yang berkobar. Tanggal loteng sudah hampir habis, sementara api terus menggulung ke pertengahan rumah celaka sekali, keluhnya ternyata takdir telah mengharuskan Liu Kok terbinasa ditembus api. Dalam penasarannya itu, Li Kiepok menerjang pintu loteng yang sudah seluruhnya dimakan api. Tapi di dalam kamar, tidak seorang pun ia menemukan orang, kecuali mayat seorang bujang perempuan yang telah mati hangus. Jenggot, kunis dan pakaiannya telah ada yang hangus terbakar. Sedangkan orang yang dicari sudah tak ada lagi, di lain pihak api sudah melanda habis seluruh rumah itu, maka Li Kiepok buru-buru menerobos api berlompat turun ke bawah. Waktu itu, ketika Li Kiepok baru saja mendaratkan kakinya ke tanah, tampaklah dua orang lelaki tua yang datang menghampiri, sambil mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang telah diberikan. Li Kiepok mengetahui bahwa dua orang lelaki itu memang famili dari kedua perempuan ibu dan anak itu. Li Kiepok menjawab hormat untuk hal itu, kedua lohu tak perlu memikirkannya lagi. Sudah selayaknya kita saling menolong sesamanya. Cuma yang harus disayangkan adalah Liu Kiantit yang harus menerima kematian dengan kera yang demikian menyedihkan. Yah dia meninggal tanpa dapat diketahui di mana jasadnya. Tanda tanya Hei, bagaimana? Apakah Tuan Li tidak mengetahui kalau Li Okok telah pergi ke H.O.O.L.M. sejak akhir-akhir ini? Tanya salah seorang di antara kedua lelaki tua itu, dengan sikap keheranan tidak. Apakah yang terjadi sebenarnya? Li Kiepok menjawab sambil menggelengkan kepala. Kedua orang tua itu yang bernama Kiyu Senghou dan Kiyubun lantas menjelaskan kepada Kiepok tentang duduknya perkara. Bahwa sejak beberapa hari yang lampau, hingga sekarang San Li Okok belum kembali dari perjalanannya ke H.O.O.L.M., dengan demikian maka jiwanya sebenarnya tidak kurang suatu apa. Sebaliknya, engko piaunya yang juster baru datang dari San Si telah menggantikan Li Okok, binasa ditelan api. Mendengar keterangan yang demikian, lega juga hati Li Kiepok. Sedikitnya hatinya agak terhibur. Oleh karena itu selang beberapa lama ia berkata syukurlah kalau begitu. Tetapi, harap disampaikan juga rasa duka citaku kepada mereka yang menderita bencana ini. Kemudian setelah api dapat dipadamkan dan orang-orang yang mengalami cidrat telah diangkut ke rumah sanak familinya untuk diobati, barulah Li Kiepok minta diri kepada semua orang untuk meneruskan perjalanan pulang ke rumahnya. Untuk mengenal lebih jauh siapa adanya Piausu Li Kiepok ini maka marilah kita meninjau kota Siu-Ciu di mana pendekar Siu-Ciu ini tinggal. Benar, memang Li Kiepok adalah seorang Piausu yang tinggal di kota Siu-Ciu. Ia berasal dari Hokkien, maka tidaklah mengherankan apabila ia mengerti ilmu silat Xiaolim secara mendalam sekali. Namanya sudah termasur ibarat dapat menggetarkan dunia Kang-Ou, terutama di kalangan Piausu. Oleh karena ini ia berhasil mengangkat namanya berkat ilmu goloknya yang tinggi, maka ia digelari orang sebagai Song Tu, atau Si Golok Besar. Karena memang senjatanya golok, juga besar dan dasyat. Pada usia mencapai 23 tahun, Li Kiepok pernah jatuh cinta pada seorang putri hartawan yang bernama Song Bun Niu. Karena putri itu pun ternyata juga menyukainya, maka keduanya lantas mengikat diri, memasuki jenjang perkawinan. Dari buah perkawinan mereka ini, dua tahun kemudian mereka dianugerahi seorang putra yang kemudian diberi nama Li Sin Hong. Sepuluh tahun kemudian sejak kelahiran putrinya itu, mereka kemudian pindah ke Siu-Ciu, dari Hokkien kota asal kelahiran mereka. Di Siu-Ciu, Song Tu Likiepok melanjutkan usahanya sebagai Piausu atau pengantar barang kiriman. Hingga usianya mencapai 40 tahun, belum pernah ia mengalami kegagalan dalam pekerjaannya ini. Sedangkan Sin Hong, putranya telah tumbuh menjadi seorang anak yang tampan, jujur cerdas, dan sebagai seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Kesemuanya ini membuat seng ayah dan ibu sangat menyayangi putra tunggalnya ini. Di samping pekerjaannya memimpin Piao Kiok itu, Likiepok mendidik putra kesayangannya dengan ilmu silat sejak anak itu berusia 6 tahun, hingga pada usia 15 tahun maka Li Sin Hong telah mewarisi 7 bagian dari kepandayan ayahnya. Sedangkan Song Tu Likiepok sendiri berkat pengalamannya yang makin bertambah dalam pekerjaannya, maka namanya kian hari kian termasbur, baik di kalangan Kengow ataupun di kalangan Piao Su. Oleh karena itu, di samping banyak orang yang mengagumi sepak terjangnya, disegeni dan dihormati kawan, tidak sedikit pula orang yang mendendam kepadanya. Pada suatu sore, ketika Likiepok sedang dalam perjalanan pulang sehabis mengantar Piao di utara, setibanya di kota Kibin ia melihat di sebelah barat kota, asap kebakaran yang bergulung tinggi. Likiepok terkejut, ia ingat bahwa arah tempatnya kebakaran itu mengingatkan dia pada rumah seorang sahabatnya yaitu Sanliokok. Itulah sebabnya maka Piao Su itu lantas memburu datang, hingga akhirnya berpapasan dengan kedua perang laki-laki yang sedang berlarian menjauh di mana mereka menduga Likiepok sebagai seorang yang dipanggil Tioto Aku. Sesampainya di rumah, sesudah berganti pakaian Likiepok lantas mengobati luka-lukanya bekas terbakar itu dengan bubuk keluaran si Aulim. Lalu ia menuturkan kejadian yang baru saja dialami itu kepada anak istrinya, sehingga membuat ibu dan anak menjadi sangat kagum akan kerelaan suaminya menolong jiwa orang dan bersedih akan kemalangan yang telah menimpa keluarga San itu. Hari-hari pun berjalan pesat tanpa terasa 30 hari berlalu sudah sejak peristiwa itu. Ketika itu di daerah pegunungan Pahat Kongsan banyak terdapat serigala yang acapkali mengganggu pada orang-orang yang kebetulan lewat di situ. Maka untuk kebaikan orang banyak Song Chu Likiepok lalu pergi ke gunung tersebut, membasmi habis seluruh kawanan binatang buas itu hingga selanjutnya orang yang melalui gunung itu tidak lagi mendapat gangguan-gangguan lagi. Kemudian atas permintaan yang sangat dari berbagai perkumpulan anak muda yang mengagumi kelihayan Likiepok, dan karena tidak ada alasan untuk menolaknya, di samping Likiepok Piau Kio, Likiepok membuka Likiepok Bukuan. Hingga selanjutnya apabila warta itu tersebut luas, Maka berdatanganlah pemuda-pemuda dari dalam kota Siu Chiu maupun dari lain-lain kota memasuki Kiepok Bukuan untuk kemudian di bawah pimpinan Song Chu Likiepok mereka mempelajari ilmu silat Xiao Lim. Hingga belum berselang beberapa bulan Kiepok Bukuan telah menjadi semakin terkenal dari Siu Chiu sampai ke delapan provinsi sekitarnya. Harus diketahui bahwa nama Kiepok Bukuan menjadi terkenal oleh karena di samping dia memang sangat liai, juga dia adalah orang yang manis budi pekertinya. Dalam memberikan pelajarannya ia tidak memandang bulan, dan tidak membeda-bedakan baik orang yang belajar padanya itu asli penduduk Siu Chiu atau bukan. Malah dalam memberikan pelajarannya itu sangat teliti. Seluruh kepandainya diberikan kepada siapa saja yang sangat mengikuti, kecuali, hanya ada kecualinya, dan inilah cacat satu-satunya. Di antara kepanduan yang dimilikinya itu ia masih memiliki kepandain simpanan, dan kepandain inilah kiranya yang telah membuat namanya menjadi sangat terkenal sebagai jagoan yang tak pernah terkalahkan. Ilmu simpanan tersebut memang sangat hebat. Pernah dengan ilmu simpanan ini Song Tuli Kiepok pada waktu 20 tahun yang lalu telah berhasil membinasakan tiga orang lociampu dari Cheng Hang Pai. Dalam memiliki ilmu simpanan itu, Song Tuli Kiepok pernah bersumpah di depan gurunya, bahwa kecuali kepada putranya yang boleh cuma diwariskan 15 jurus, jadi tidak seluruhnya, ia tidak akan menurunkan ilmu tersebut kepada siapapun. Sebenarnya ilmu simpanan itu sederhana saja gerakannya, terdiri dari 18 jurus dan aslinya bernama Capoh Lohoan Ong. Akan tetapi sebab dalam hidupnya Lik Kiepok selalu mempergunakan sebuah golok besar, maka nama itu kemudian dirubahnya menjadi Capoh Lohoan Tu, atau berarti 18 jurus ilmu golok. Demikianlah, walaupun kepada muridnya yang paling disayang sekalipun, tanpa kecuali ilmu simpanan tersebut tidak diberikan. Demikianlah sungguh harus disayangkan, hingga disyucu selain Lik Kiepok sendiri dan putranya Lik Kiepok yang hanya mengerti 15 jurus belaka, tak ada lagi orang ketiga yang memahami jurus Capoh Lohoan Tu, hingga mereka cuma dapat mendengar saja, tidak melihat, bahwa menurut kabar angin Lik Kiepok memiliki sejenis ilmu golok yang sangat hebat yang disebut sebagai Capoh Lohoan Tu. Itulah kiranya, karena hal-hal tersebut di atas, di belakang hari Lik Kiepok akan mengalami peristiwa yang akan menggemparkan seluruh dunia rimba persilatan. Pada suatu hari karena ia harus pergi ke daerah barat untuk mengirimkan barang-barang piau, maka ia pun segera bersiap-siap. Namun karena entah suatu sebab penyakit apa, ia tidak dapat berjalan, sehingga terpaksa tugas itu ia wakilkan kepada putranya untuk melaksanakannya, sedang ia sendiri lantas memanggil tabib untuk berobat. Dua hari kemudian, karena Lik Kiepok belum sembuh benar dari penyakitnya, maka ia mengutus Beng Suhao seorang murid yang paling disayang dan dipercaya untuk menyelesaikan suatu urusan yang sangat penting. Beng Suhao dalam perjalanannya pulang menyelesaikan tugasnya, singgah di sebuah rumah makan kenalannya, untuk mengisi perut. Hampir semua orang telah mengenal adanya Beng Suhao sebagai murid Song Tuli Kiepok yang namanya sangat tenar dan disegani itu. Oleh karena itu, pemilik rumah makan ketika melihat kedatangan Beng Suhao segera menyambutnya dengan penuh hormat sudah lama tidak berjumpa, Apakah selama ini Bengnya baik-baik saja tanya pemilik rumah makan itu dengan rumen muka ramah? Yang kemudian disahuti oleh Beng Suhao dengan penuh hormat pula. Justru pada saat itulah seorang pemuda lain yang juga sedang bersantap di situ, memperhatikan Beng Suhao dengan penuh selidik. Ketika pemilik rumah makan itu menghampiri padanya, ia bertanya tentang siapakah pemuda yang sangat dihormati itu. Pemilik rumah makan itu lantas menerangkan, bahwa pemuda Yark baru muncul itu adalah seorang murid Song Tuli Kiepok yang bernama Beng Suhao. Oh, mendengar keterangan demikian, maka pemuda yang bertanya itu tampak kegirangan. Ah, sungguh kebetulan sekali katanya sudah lama memang aku sedang mencari jalan untuk dapat berguru kepada Likaw Su. Sungguh kebetulan, kalau sekarang aku dapat bertemu dengan salah seorang muridnya. Dengan demikian aku dapat mengharapkan pertolongannya untuk menghadap Likaw Su tanda tanya. Begitulah dia berbisik-bisik seorang diri apakah Tuan Sudi memperkenalkan diriku dengan Beng Toako bertanya pemuda itu kepada pemilik restoran itu. Sementara itu, Beng Suhao yang sejak tadi mendengar pembicaraan kedua orang itu lantas menghampiri tempat duduk pemuda itu. Dengan hormat ia pun lalu menanyakan maksud dan tujuan, serta pemuda itu. Melihat sikap Beng Suhao yang maris budi itu, maka si pemuda cepat-cepat mengangkat kedua tangannya menghormat. Seraya berkata tanda tanya Siaw Teh berasal dari H.O.O.L.M., nama saya Bun Kau Silian. Sudah lama Siaw Teh mengagumi gurumu, dan sudah lama Siaw Teh bermaksud untuk berguru kepadanya, akan tetapi sampai sekarang, maksud Siaw Teh ini belum kesampaian. Kebetulan sekali hari ini, kita di sini dapat bertemu, dan apabila Toako tidak berkeberatan maka aku mau bon pertolongan Toako untuk mengantar aku menghadap Likaw Su, dan Sudi pula menjadi orang perantara agar aku dapat diterima menjadi muridnya. Untuk kebaikan Toako nanti, sebelumnya aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Beng Su H.O.O.O. yang memang sedang bermaksud hendak pulang ke Siaw Teh dengan segera meluluskan permintaan pemuda yang mengaku bernama Lian Bun Kau dari H.O.O.L.M. itu. Begitulah, setelah mereka selesai bersantap, keduanya lantas berpamitan kepada pemilik rumah makan untuk kemudian masing-masing mencemplak kudanya menuju kota Siaw Teh. Setibanya di kota tujuan, Su H.O.O.O. segera membawa Bun Kau menghadap gurunya dan menerangkan maksud kedatangan pemuda H.O.O.L.M. itu. Sang tulik Yepok yang ketika itu sudah sembuh dari penyakitnya itu, setelah mendengar penuturan muridnya lantas tertawa bergelak-gelak, Seraya berkata kepada pemuda H.O.O.O.M. itu Lohu di sini sebenarnya cuma mempunyai nama kosong belaka, maka keliru sekali kalau Lian Heng mengira aku memiliki kepandayan yang demikian tinggi seperti yang Lian Heng duga. Karena itu aku khawatirkan kalau nanti di belakang hari Lian Heng akan menyesal apabila berguru pada Lohu sekarang, maka menurut pendapatku adalah lebih baik kalau saudara mencari guru yang lain saja yang benar-benar memiliki ilmu kepandayan tinggi. Demikianlah sang tulik Yepok bersikap merendahkan diri, akan tetapi juga secara halus menolak permintaan pemuda yang bernama Lian Bun Kau itu. Tetapi, karena pemuda dari H.O.O.M. itu meminta dengan sangat terutama sekali Su H.O.O. membantu permohonan pemuda itu, akhirnya Lik Yepok kehabisan akal untuk menolak, dan kemudian meluluskan juga. Pemuda itu setelah mendengar permohonannya diluluskan, lalu ia pun mengaturkan terima kasih. Kemudian ia lekas-lekas pergi membeli Lilin dan H.O. untuk melakukan sembah yang pada langit dan buni, bersumpah bahwa ia telah mengangkat guru kepada Lik Yepok. Setelah itu, barulah ia pergi mendapatkan lain-lain pemuda yang sekarang telah menjadi Su Hengnya. Demikianlah, sejak saat itu, Lian Bun Kau telah menjadi salah seorang murid di antara kurang lebih 30 pemuda murid Kiepok Buk'an untuk belajar ilmu di bawah pimpinan Lik Yepok. Hari pun berjalan cepat tanpa terasa. Sebulan sudah Lian Bun Kau belajar dalam perguruan Kiepok Buk'an Ternyata Lian Bun Kau yang walaupun telah berusia 29 tahun, ia sangat rajin dan memiliki kecerdasan otak yang luar biasa. Lebih-lebih karena sebelum memasuki Kiepok Buk'an dia telah mengerti sedikit-sedikit ilmu silat, maka dengan segera walaupun dia merupakan seorang anak baru dapatlah berhasil mengalahkan Su Heng Su Hengnya yang terlebih dahulu belajar. Di sampik itu, ia sangat menaruh perhatian terhadap Lik Yepok gurunya. Kecuali itu, karena sikapnya yang ramah tamah dan rendah hati maka Lian Bun Kau sangat disukai oleh Su Heng Su Hengnya. Namun demikian sikap Lik Yepok terhadap Lian Bun Kau sangat dingin dan tak acus sehingga murid-muridnya yang lain jadi tak habis pikir. Sering Beng Su Heng Su Heng menanyakan sikap gurunya yang demikian, akan tetapi ia selalu mendapat jawaban senyuman yang meragukan dari gurunya, tanpa keterangan lain lagi. Di lain pihak Lian Bun Kau yang mendapat perlakuan demikian, bukannya gusar ataupun sakit hati sebaliknya bahkan ia semakin tambah rajin, dan semakin menunjukkan hormatnya kepada guru. Bahkan, apabila suatu saat ia keluar rumah, selalu ia kembali ke perguruan dengan membawakan arak wangi ataupun makanan yang lezat untuk diaturkan kepada gurunya. Anehnya, Lik Yepok Yar mendapatkan penghormatan demikian rupa, tidak berubah sikapnya, tetap saja acuh-ta'acuh dan dingin bagai es. Sementara itu, hubungan antara Beng Su Heng dan Lian Bun Kau semakin rapat. Mereka menjadi sahabat yang sangat karib, di dalam latihan-latihan pun mereka saling memberikan nasihat-nasihat apabila satu pihak masih melakukan kekurangan di dalam melatih ilmu-ilmu silat yang diajarkan oleh guru mereka. Pada suatu hari, sedang mereka mempelajari ilmu yang baru saja diajarkan, Lian Bun Kau bertanya kepada Beng Su Heng Tanda tanya sudah lama ku dengar, kabarnya Su Heng memiliki ilmu simpanan yang disebut capah loho antul, cuma aku sanksikan entah kabar itu benar tidak. Apakah Toa Heng juga mengetahuinya? Mendengar pertanyaan demikian, memangnya Beng Su Heng juga mengetahui segera menjawab tanda tanya Yah memang aku juga pernah mendengarnya tanda tanya Kalau begitu, bersediakah Toa Heng menanyakan kepada Su Hu kata-katanya capah loho antul dijalankan? Aku sendiri tak berani menanya karena tampaknya Su Hu selalu mencurigai diriku kata Lian Bun Kau pula, sambil melirik. Mendengar permohonan itu, tanpa banyak bertanya melit-melit Beng Su Heng menyanggupi. Ketika Beng Su Heng hendak lantas bangkit berdiri dari duduknya, maka Lian Bun Kau cepat-cepat mencegahnya sabar Toa Hia, tak perlu tergesa-gesa. Sesungguhnya Su Hu tampaknya sangat mencurigai diriku maka kalau kau menyangka secara begini serentak, tentu Su Hu akan mengetahui bahwa soal ini berasal dari aku. Akibatnya, bukannya dia mau menjelaskan kepadamu, akan tetapi akan gagalah segala-galanya. Sambil berkata demikian Lian Bun Kau berbisik-bisik maka sebaiknya menurut pendapatku, yang pertama kali harus kita lakukan ialah bersama-sama mengumpulkan uang sekedar pembeli arak dan sayuran yang baik, yang nanti kita sediakan pada hari ulang tahun Su Hu. Dan nanti, apabila Su Hu sudah dalam keadaan mebuk, kita pura-pura meminta kesediaannya untuk memainkan ilmu yang hebat itu. Kukira kera itulah satu-satunya kera yang paling baik. Cuma to'ah yang entah suka melakukannya atau tidak tentu saja akan kulakukan, sahut beng Suhao tak dipikir panjang lagi apalagi hal ini ada gunanya bagi kita bersama. Setelah sembuh pakat, maka mereka berdua lalu pergi menemui saudara-saudara seperguruan mereka untuk merceritakan rencana mereka itu. Ternyata kawan-kawan mereka pun tidak berkeberatan sebab kebanyakan dari mereka pun ingin sekali melihat ilmu golok yang kabarnya luar biasa itu. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa dibalik itu sebenarnya Lian Bun Kau mempunyai suatu maksud tertentu. Demikianlah, dalam tempo setengah hari mereka telah berhasil mengumpulkan sejumlah uang yang dimaksud. Sore itu juga mereka lantas pergi membeli barang-barang yang diperlukan. Cepat sekali dua hari pun telah berlalu. Hari itu rumah keluarga Li telah ramai dengan para murid Kiepok bukan yang saat itu sedang memeriahkan ulang tahun guru mereka. Peringatan ulang tahun itu dirayakan secara sederhana saja, tidak menyebar surat undangan kepada handai taulan Li Kiepok. Di ruangan tengah, Seng Tu Li Kiepok tampak sangat kelembira melihat murid-muridnya yang begitu menaruh perhatian besar atas dirinya. Sama sekali ia tidak pernah menduga bahwa dirinya kini sedang hendak diperdayai oleh murid yang justru dicurigai olehnya. Dia minum sepuas-puasnya. Setelah pesta makan minum berjalan beberapa lama, tibalah saat yang ditunggu-tunggu oleh para murid Kiepok bukaan. Sedang Li Kiepok berada dalam keadaan setengah sinting karena terlampau banyak menenggak air kata-kata. Lian Bun Kau yang menduga saatnya telah tiba, segera mengedip Beng Suha OO, untuk mulai menjalankan tipu muslihatnya. Dengan segera Suha OO maju menghampiri gurunya, sambil berlutut lantas berkata tanda tanya Suhu. Sebenarnya kami semua takkan berani mengajukan permintaan ini, kalau tidak pada hari lahir Suhu sebagai sekarang ini. Tanda tanya tanpa terasa jantung Suha OO berdebaran keras titik. Tetapi karena sebagaimana Teocu telah katakan tadi, hari ini adalah hari baik, bulan baik, maka kami mohon agar Suhu tidak berkeberatan untuk mempertunjukkan, mempertunjuk tanda tanya mempertunjukkan apa? Kiepok. Membentak tingkahnya benar-benar menunjukkan bahwa ia dalam keadaan sudah sinting, aaa, aaa tidak berkeberatan untuk pertunjukkan sualu ilmu, ilmu yang selama ini Suhu belum turunkan kepada Teocu, seperti cap. Kep tanda tanya ha, 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 sudah ku duga. Aku sudah menebaknya begitulah akibat hebatnya pengarah alkohol pada dirinya, maka Likiepok telah menjadi lupa daratan, tak ingat lagi ia, bahwa sebagai seorang guru kenamaan sebenarnya ia berkewajiban untuk melarang murid-muridnya dari pengaruh minuman keras, bukankah yang kau maksudkan Cepelhoho Antu? Likiepok menegaskan. Melihat tingkah laku sang guru yang benar-benar sudah lupa daratan dan dari gerakannya tampak ia sudah mulai hendak bersilat, maka para murid menjadi sangat kegirangan, terutama pemuda yang bernama Lian Bun Kau itu, benar-benar ia mencurahkan seluruh perhatiannya mengawasi memanglah benar kalau orang mengatakan bahwa pada zaman ini, Cepelhoho Antu telah lenyap dari muka bumi. Karena meskipun ilmu ini aku pahami sekarang, bila dibanding dengan apa yang pertama kali disiarkan oleh Tatmo Siansu sendiri, boleh dikatakan ilmu silat Lohoankun yang sekarang, masih kalah jauh baik mengenai kelihayan ataupun keindahannya, demikianlah Song Tuli Kiepok memulai dengan pembicaraannya kalau begitu ternyata anggapan-anggapan orang Veng mengatakan bahwa Lohoankun yang sekarang hanya tinggal kulitnya saja, tidak benar. Lung Bun Kau yang melihat tipunya telah berbasil ikut menyeletuk, cuma kami semua belum pernah melihat bagaimana sebenarnya jalan-jalan pukulan yang demikian termasuhur itu. Maka bila suhu tidak berkeberatan sudilah suhu memperlihatkan kepada kami para murid sekalian. Memangnya Song Tuli Kiepok sudah mabuk 100%, maka tanpa pikir panjang lagi berkata sambil tertawa tanda tanya Oh, jadi kalian ingin mengetahainya? Baiklah untuk menambah pengertian kalian akan ku perlibatkan kepada kalian ke-18 jurus ilmu itu. Cuma, cuma tanda tanya, cuma apa suhu tanya sekalian murid itu dengan hati berdebar cuma sayang puteraku tidak ada bersama kalian hingga ia tidak dapat menyaksikan ketiga jurus yang terakhir yang belum pernah kuterangkan kepadanya. Song Tuli Kiepok Celingokan mencari-cari Hai, Sin Hong, Sin Hong titik. Begitulah ia memanggil-manggil puteranya. Ia tidak ingat sama sekali bahwa puteranya tengah mewakili dirinya mengantar Piau ke daerah barat sejak dua bulan yang lalu tanda tanya murid-muridku apakah puteraku belum kembali tanyanya berteriak belum suhu, puteramu belum kembali sahut murid-murid itu hampir serempak tapi suhu, bukankah yang tiga jurus itu boleh diterangkan saja nanti setelah dia pulang? Bun kau menyeletuk dengan tidak sabar ya? Baik, baik perhatikanlah tanda tanya. Setelah berkata demikian, maka Song Tuli Kiepok segera menanggalkan baju luarnya, lalu tanpa menyadari bahaya yang akan mengancam dirinya di belakang hari nanti, lantas menggerakkan tangannya bersilat menuruti jurus-jurus Capehloho Antu. Benar-benar Capehloho Antu bukanlah nama kosong belaka. Gerakan-gerakannya sederhana, tidak sulit untuk dipahamkan. Akan tetapi di balik itu, di balik gerakan-gerakan yang sederhana itu, tersembunyi suatu tenaga yang luar biasa serta banyak pecahannya. Dan yang meyakinkan ilmu itu harus memiliki kegesitan yang sangat tinggi. Demikianlah, di tengah ruangan itu dalam keadaan lupa daratan Song Tuli Kiepok telah memperhatikan Capehloho Antu yang menurut sumpahnya tidak sembarangan dipertunjukkan. Sekalian murid-muridnya menjadi semakin kagum dan memuji-muji akan kehebatan gurunya, hingga Likiepok tengah menjalankannya, setelah mendengar dirinya dipuji-puji dan dikagumi oleh para murid, segera ia pun meneruskan gerakan-gerakan ilmu itu dari awal sampai akhir tanpa ada satu jurus pun yang dilewatkannya. Sedang murid-murid Kiepok bukan tenggelam dalam kekaguman, adalah cuma Lian Bun Kau si pemuda H.O.O.L.M. yang memiliki kecerdasan otak luar biasa, duduk dalam sambil mencurahkan seluruh perhatiannya pada ke-18 jurus Capehloho Antu yang saat itu dijalankan dengan tangan kosong. Diam-diam pemuda H.O.L.M. itu mengecap syukur dalam hati ia berkata tanda tanya ayah, kau harus mengaturkan rasa syukurmu kepada Tuhan yang maha adil yang telah memberikan jalan kepada putramu ini hingga dapat memahami benar-benar seluruh jurus Capehloho Antu yang sangat kau takuti itu. Sementara itu, setelah selesai menjalankan seluruh jurus-jurus ilmu silat simpanannya itu, Likiepok segera kembali ke tempat duduknya dengan paras muka tak berubah, dan napasnya pun tidak tersengal-sengal. Pada saat itu juga Lian Bun Kau mengambil tiga cawan arak yang segera dihaturkannya kepada sementara itu, setelah selesai menjalankan seluruh jurus-jurus ilmu silat simpanannya itu, Likiepok segera kembali gurunya, dan kemudian diteguknya habis. Sampai hari lewat jauh malam barulah makan minum itu berakhir. Hari berikutnya, mendadak Lian Bun Kau telah menghilang dari perguruan. Hingga dua hari ia ditunggu-tunggu, tidak juga tampak kembali, makin song to Likiepok jadi sangat terkejut. Ia sadar bahwa kini ia telah tertipu oleh murid yang selama ini telah dicurigainya itu. Likiepok marah-marah, dengan muka merah padam ia mengebrak meja sambil berseru tanda tanya aku sudah kena tipu. Aku tertipu. Akan tetapi sadar pun sudah tak ada gunanya lagi. Lian Bun Kau, pemuda yang sejak semula kedatangannya telah dicurigai, kini telah pergi. Pergi setelah ia berhasil mencuri liat capeh loho antu secara lengkap 18 jurus. Likiepok berusaha mengingat-ingat untuk mengenali siapa adanya pemuda yang mengaku berasal dari H.O.O.M. itu, akan tetapi tentu saja ia tidak berhasil mengenalinya. Sungguh tak terkira, betapa guru itu akan terkejut, andai kata ia dapat mengetahui bahwa sebenarnya Lian Bun Kau Wanak salah seorang dari ketiga lociampu yang 20 tahun yang lalu pernah dihancur binasaka olehnya. Setelah buntu ingatannya, maka sambil berteriak-teriak Likiepok menyuruh orang untuk memanggil Beng Suha O.O. Sesaat kemudian murid kesayangannya itu telah datang menghadap H.M.M. Bagus benar perbuatanmu ya. Sung tulik Likiepok mendamprat menumpahkan kemarahannya kepada murid yang disayanginya Sebenarnya mengapa kau bawa-bawa bajingan itu setelah ia berani meloloh aku sampai mabuk, ia berani juga mencuri ke-18 jurusilmu simpananku. Sekarang dengan enak saja kau biarkan dia minggat dari sini tanda tanya bagaimana mencurinya, suhu tanya Suha O.O. yang menjadi takut bercampur keheraran mendengar kata-kata gurunya itu dasar goblok. Sungguh tak punya otak. Apakah kau tidak tahu bahwa bajingan itu mempunyai kecerdasan otak seratus kali lipat daripada kau? Beng Suha O.O. terperanjat. Sekarang barulah ia sadar bahwa kawan yang telah dianggapnya sebagai saudara itu kiranya telah menipunya dulupun ia itu sebenarnya sudah hendak menolak permohonannya. Tapi apa mau dikata kau malah membantu dia membujuk diriku untuk menerima dia. Sekarang setelah terjadi hal seperti ini, apakah kau hendak berdiam diri saja bentak li kiepok yang belum hilang marahnya? Beng Suha O.O. demi melihat gurunya yang telah menjadi demikian gusar terhadap dirinya, buru-buru ia berlutut sambil berkata gemetaran sebenarnya sungguh teucu tak pernah menduga, mimpi pun tidak, bahwa pemuda itu bukan manusia baik-baik. Sebab selama-lama dia berdiam dalam perguruan ini, selama itu dia tidak pernah melakukan sesuatu yang patut dicurigai. Akan tetapi kenyataan dia telah membuat Suhu sangat menyesal, dan semuanya ini akibat kecerebohan teucu masukkan racun ke dalam tempat ini. Oleh karena itu, teucu bersedia menanggung segala akibatnya, teucu akan mencari dia hingga ketemu, dan bila perlu untuk menebus dosa teucu, teucu rela mengorbankan jiwa teucu. Mendengar jawaban muridnya yang demikian, lagi pula memang BCNG Suha O.O. juga tidak bisa terlalu disalahkan, maka kemarahan li kiepok agak surut. Dengan menghala napasia berkata penuh penyesalan sejak semula aku telah menduga bahwa bajingan itu bukan manusia baik-baik. Tetapi untuk membuktikan kata-kata dalam hatiku sengaja aku telah menerima dia menjadi murid. Siapa sangka, ternyata dugaanku tidak meleset sama sekali. Sehabis berkata, le kiepok menghela nafas pula, seraya berusaha untuk mengingat-ingat siapa gerangan pemuda bajingan itu. Akau tetapi walau bagaimanapun ia memeras otak, tetap ia tidak dapat memecahkan teka-teki ingatannya itu. Dia tetap tidak dapat mengenali anak siapakah pemuda yang mengaku bernama Lian Bun Kau itu ya. Apa hendak dikata komali kiepok melanjutkan penyesalannya semuanya telah terjadi, rupanya takdir yang telah membuat diriku tanpa sadar telah melanggar sumpahku, ah titik huh titik huh titik huh titik huh titik. Begitulah penyesalan yang terlalu besar telah membuat pendekar perkasa itu menjatuhkan diri berlutut sambil menangis terseduh-seduh. Sedang Beng Suha Oode menjublak, hanya dapat mengawasi belaka, tanpa dapat berbuat suatu apa suhu, dengan masih berlutut, Sang tulik kiepok berkata berteriak-teriak karena Tecu telah melanggar sumpah, maka Tecu bersedia untuk menjalani hukuman apapun yang hendak dijatuhkan kepada Tecu. Ketika melihat keadaan gurunya yang demikian, maka tanpa terasa Beng Suha Oode menjadi sangat bersedih, dan akhirnya ikut-ikutan menangis menggerung-gerung, hingga membuat ruang belajar silat itu menjadi ramai dengan suara tangisan dua orang itu, guru dan murid. Hal itu membuat seluruh penghuni perguruan itu menjadi bingung, dan sibuk baik pegawai maupun murid kiepok bukoan berusaha menghibur kedua orang yang menangis itu. Kejadian ini semuanya lelah menyadarkan mereka semua akan kebusukan lian gun kau, orang yang selama ini mereka anggap baik-baik. Sebenarnya siapa pemuda silian yang mengaku berasal dari H.O.O.L.M. itu? Sebagai kita telah mengetahui, bahwa pada 20 tahun yang lalu Song Chu Li Kiepok pernah melakukan pertempuran dengan tiga orang Ciempu yang rata-rata sudah berusia 50 tahunan. Bertiga mereka itu sebenarnya adalah tiga ketua utama Partai Cheng Hang Pai. Mereka ini sebenarnya memiliki kepandayan tunggal yang istimewa. Akibat hasutan seorang murid mereka, ketiga Ciempu itu kena dibakar, kemudian mereka bertiga turun gunung untuk mengukur tenaga dengan Song Chu Li Kiepok. Ketika itu Song Chu Li Kiepok baru saja 4 bulan keluar dari pintu perguruan di Siong San. Usianya pun sedark segar-segar baru meningkat 20 tahun lebih. Dalam usia demikian ia adalah murid turunan langsung dari Beng Beng Ho Atsu Ketua Siaulim Pai yang ilmu kepandayan dan kesaktiannya tak ada tandingan. Demikianlah, hanya dengan mempergunakan 8 jurus dari Capeh Lo Ho Antu, Li Kiepok telah berhasil menghancur binasakan ketiga Ciempu itu. Kejadian ini sudah terlalu lama berlalu. Li Kiepok telah melupakannya, dia ia tidak menyadari bahwa salah seorang dari ketiga Ciempu yang bernama Ong Golo Chow mempunyai seorang putra yang saat itu berusia 8 tahun, dan anak itu adalah yang sekarang kita kenal sebagai Lin Bun Kau, yang sebenarnya bernama Ong Kau Lian. Ong Kau Lian walaupun saat itu baru berusia 8 tahun, akan tetapi memiliki kecerdasan otak yang hampir menyamai orang dewasa. Demikianlah tahun itu juga ia meninggalkan kampung halamannya, mencari pembunuh ayahnya itu. Dua tahun kemudian, tengah dalam perjalanannya ke Oopak ia telah bertemu dengan sutai dari ayahnya, yaitu Kim Bian Holi Anhui Chian. Si Rasei bermuka emas. Anhui Chian ini menyadari bahwa kepandainya berada setingkat di bawah Suhengnya, lagi pula ia tahu bahwa kebinasaan ketiga Suhengnya itu adalah akibat kecerobohan mereka sendiri, maka ia tidak berdaya untuk membalaskan sakit hati Subeng Suhengnya itu. Itulah sebabnya, ketika dalam perjalanannya ke daerah Oopak ia menemukan putra Suhengnya, segera ia mengajaknya kembali ke Cheng Hang San kepada Ong Kau Lian Si Rasei bermuka emas Anhui Chian menurunkan seluruh ilmu kepandainya. Sehingga pada usia 23 tahun, Ong Kau Lian telah dapat mewarisi seluruh ilmu kepandainya yang diturunkan kepadanya, baik Ginkang, Luakang maupun Guakang, demikianlah, Kim Bian Holi Anhui Chian lantas menjelaskan bahwa yang telah membunuh ayah Ong Kau Lian adalah murid kepala dari Beng Beng Ho Atsu yang bernama Leo Kiepok. Juga dijelaskan pula bahwa kematian ketiga Suheng-Suhengnya adalah karena ilmu silat capah Lo Ho Ancu dari Song Tuli Kiepok yang sangat lihai itu. Maka apabila Ong Kau Lian bermaksud membalaskan sakit hati ayahnya, ia harus menguasai dulu capah Lo Ho Ancu barulah akan dapat mengalahkan Song Tuli Kiepok yang sekarang berdiam D.L.Ciu-Ciu. Begitulah kisah selanjutnya secara kebetulan O.O.G. Kau Lian telah bertemu dengan murid Lik Kiepok yang ternama Beng Suha O.O. Sehingga untuk selanjutnya ia diterima murid di Kiepok Bukaan, yang kemudian berakhir dengan pesta ulang tahun Lik Kiepok itu. Setelah berhasil mencuri 18 jurus capah Lo Ho Ancu, tanpa sejurus pun yang luput dari ingatannya, maka pada keesokan harinya Ong Kau Lian secara diam-diam telah menghilang dari Kiepok Bukaan. Dengan segera pemuda ini lantas pergi langsung mendaki gunung Ceng Hang San, untuk segera meyakini capah Lo Ho Ancu. Setibanya di Ceng Hang San, didapatkannya keadaan gunung sangat sunyi, sebab beberapa hari yang lalu Kim Bin Ho Lian Hwi Acian pergi turun gunung untuk mencari obat-obatan bersama putrinya. Pekerjaan ini memang sering dilakukannya, hampir setiap setengah tahun sekali. Demikianlah, seorang diri Ong Kau Lian sejak hari itu lantas melatih diri dengan capah Lo Ho Ancu dengan sekeras hati. Ia mempunyai kecerdasan yang benar-benar luar biasa, serta mempunyai otak yang benar-benar terbuka. Maka dengan tekat yang menyala-nyala untuk dapat membalaskan dendam ayahnya, dua bulan kemudian Ong Kau Lian telah berhasil merubah capah Lo Ho Ancu menjadi sacaplak tu. Kemudian pada bulan berikutnya, dengan ditambahi dengan jurus-jurus paling lihai dari Ceng Hang Pai, ia telah merubah sacaplak tu atau sacaplak Lo Ho Ancu menjadi suatu bentuk ilmu pedang yang dinamakan Ceng Hang Kiam Ho At yang terdiri dari 108 jurus. Dan, sungguh dasyat, Ceng Hang Kiam Ho At ini, seratus kali lipat lebih lihai daripada ilmu golok capah Lo Ho Ancu. Pada suatu hari, setelah lama empat bulan ia meyakinkan diri di Ceng Hang San, dan setelah puas mematangkan diri dengan lima pedang Ceng Hang Kiam Ho At, Maka diputuskannya lah untuk mewujudkan cita-citanya mencari musuh besarnya tanpa menunggu kembalinya Ceng Paman. Dengan mempergunakan ginkang Uya yang sangat tinggi, dalam waktu dua hari dua malam Ong Kau Lian telah berhasil tiba di Siu Chiu, kota di mana musuh besarnya atau bekas gurunya itu tinggal. Tengah dalam perjalanannya menuju Kiepok Bukaan, tiba-tiba dari arah belakang ia merasakan adanya beberapa benda yang memancarkan hawa dingin menyerang dari tiga jurusan, atas, tengah dan bawah. Berbareng itu terdengar suara bentakan yang masih dikenal benar oleh Ong Kau Lian. Dengan segera Ong Kau Lian menyadari bahwa ketiga benda yang menyerang itu adalah sejenis Hui Piau atau Piau Terbang. Dengan sangat cepatnya Ong Kau Lian memutar tubuhnya dengan menggunakan jurus Poan Leong Jiao Po atau naga bertindak dari partainya. Ia pun mengulur lehernya untuk menangkap senjata rahasia yang mengarah perut dengan giginya, sedang kedua tangannya bergerak menyamar kedua Piau yang lain, dengan demikian ia telah mempertunjukkan kepandainya yang hebat, hingga membuat sekalian orang yang menyaksikan menjadi sangat kagum. Orang yang membokong tadi tidak lain Beng Suhao Adanya, yang menjadi sangat terkejut melihat kegesitan orang yang pernah menjadi suteenya itu. Sebelum ia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, maka tampak berkelebat sesosok bayangan yang tiba-tiba saja telah tiba di hadapannya sambil tertawa-tawa, yaitu Ong Kau Lian atau yang dikenal oleh Beng Suhao sebagai Lian Bun Kau. Sambil tertawa-tawa hahahihi, entah mengejek, enteh gembira atau entah menghina, Ong Kau Lian berkata tanda tanya Beng Toa Hia mengapa kau begitu kejam? Lupakah pada persaudaraan kita seharusnya kau bangga memiliki saudara yang berilmu kepandain tinggi, tinggi sekali, hahahaha. Rupanya sengaja Lian Bun Kau mengerahkan tenaga luakangnya sehingga suara tawanya terdengar sangat nyaring menyakitkan telinga, sehingga orang-orang di sekitarnya menjadi gempar, sedangkan Beng Suhao sendiri menjadi benar-benar terpaku diam. Belum habis gemas suara tawanya, Ong Kau Lian telah menotok jalan darah Taitu Yahiat Beng Suhao pada bagian lambung. Ong Kau Lian menotok sedemikian rupa sehingga orang yang ditotoknya tak dapat berbuat apa-apa, tetapi masih dapat berjalan sebagai biasa, seperti orang yang tak kurang suatu apa. Setelah itu, Ong Kau Lian membentak, mengeluarkan suara memerintah tanda tanya Lekas kau pulang. Sampaikan kepada gurumu bahwa aku putra Ong Golocow nanti malam akan mengadakan kunjungan titik. Sehabis berkata demikian ia segera berkelebat pergi, menghilang di antara wuungan-wuungan rumah. Sementara itu, Beng Suhao yang berada seorang diri dalam keadaan tertotok, seakan ada yang menyuruh, segera menggerakkan kedua kakinya untuk berjalan, menuju Kiepok Bukaan. Semua anggota Kiepok Bukaan menjadi terheran-heran melihat tingkah laku Beng Suhao yang seperti orang linglung, memasuki perguruan dengan langkah linglung hai, Suhao Suheng, mengapakah seorang sutaenya bertanya, akan tetapi tidak mendapat jawaban. Seseorang yang mengira bahwa Beng Suhao telah kemasukan hantu, cepat-cepat masuk ke dalam untuk melapor kepada Song Tuli Kiepok, yang ketika itu sedang berada di kamar semedinya. Mendengar laporan itu, Song Tuli Kiepok setengah percaya setengah tidak. Lekas-lekas ia keluar untuk membuktikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Kekagetan guru itu menjadi lebih tak terkira demi melihat dengan metu kepala sendiri, murid kesayangannya, Beng Suhao, wajahnya tampak pucat seperti kapas sedang gerakan jalannya pun tidak wajar. Setelah ditelitinya sebentar, metu Song Tuli Kiepok melihat pada bagian lambung muridnya tampak sebuah bekas totokan. Akan tetapi ia tidak dapat menduga, orang sakti dari manakah yang telah dapat melakukan totokan pada tai tu yehiyat sehingga mengakibatkah keadaan demikian rupa, sebab biasanya orang yang ditotok pada bagian lambungnya seperti itu, tidak berakibat begitu aneh. Tanpa terasa, hatinya tergetar Song Tuli Kiepok menduga bahwa ia telah kedatangan seseorang angkatan lama yang berkepandayan sangat tinggi. Sungguh bermimpi pun tak mungkin ia dapat mengira bahwa yang telah melakukan perbuatan itu adalah seorang pemuda yang empat bulan yang lalu masih menjadi salah seorang muridnya, yang justru sekarang sedang dicari-carinya. Keadaan Beng Suhao Okian bertambah payah. Song Tuli Kiepok segera memerintahkan beberapa orang muridnya untuk membawa Beng Suhao Okian ke dalam kamarnya, untuk kemudian dibaringkan di atas pembaringan batu. Cepat-cepat dibukanya baju si murid yang sudah tak sadarkan diri lagi. Dilihatnya jelas sekarang setelah beberapa saat memeriksa dengan teliti bahwa di sebelah kanan dari urat tai tu yehiyat muridnya, terdapat sebuah totokan yang sangat kecil sekali, sebesar tajamnya jarum. Keheranannya semakin bertambah-tambah. Song Tuli Kiepok berusaha untuk mengingat-ngingat siapakah kiranya orang yang memiliki ilmu totokan demikian. Dihubung-hubungkannya totokan itu dengan totokan yang pernah disaksikannya pada 20 tahun yang lalu. Akhirnya soal ini terpecahkan juga, ia merasa pasti bahwa totokan itu adalah ilmu totokan kaum Cheng Hang Pai, cuma yang terlihat olehnya sekarang jauh lebih hebat daripada yang dulu. Setelah kepastiannya itu, maka Song Tuli Kiepok meminta sebatang jarum kepada salah seorang muridnya. Setelah itu, ia pun bekerja cepat, menusuk-nusukan jarum itu di sekeliling bekas totokan berpuluh-puluh kali. Dalam sekejap saja, kain putih pelapis pembaringan telah menjadi merah oleh darah yang menetes-netes keluar dari kulit lambung si murid. Usaha ini ada juga sedikit fadahnya. Beberapa saat kemudian Beng Suha Oot tampak mulai bergerak-gerak. Sambil meronta perlahan, ia tampak berusaha dengan susah payah untuk dapat berkata-kata. Li Kiepok berusaha untuk menjegahnya, akan tetapi si murid telah mendahulunya tanda tanya suhu, berjaga-jagalah, nanti mal sampai di sini Beng Suha Oot betenti berbisik, karena ternyata kemudian seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan jiwanya telah melayang, tewas akibat totokan seseorang yang pernah menjadi saudara, kawan yang pernah ditolongnya setengah tahun yang lalu. Melihat kematian murid kesayangannya yang begitu mengenaskan, maka tanpa terasa, menitiklah air matu song to Li Kiepok. Teringatlah olehnya betapa hubungan kasih sayang antara dirinya dengan murid ini yang bos satu eh dikata sudah sebagai anak kandung sendiri. Sepanjang hari, Li Kiepok mengucurkah air matu kemudian menyesali kematian muridnya itu, hingga hari pun telah menjelang sore. Selelah seorang muridnya datang memberitahukan bahwa hari sudah datang malam, dan waktu makan sudah tiba, barulah song to Li Kiepok meninggalkan jenazah muridnya dengan hati berat, kemudian dengan ditemani istrinya ia bersantap malam. Selesai bersantap malam, kembali song to Li Kiepok memasuki kamar semedinya untuk menenteramkan pikirannya yang baru saja tergoncang beberapa saat semedimaka hari pun menjadi malam. Keadaan perguruan itu sunyi senyap, kecuali suara jengkerik yang mengerik di pekarangan terdengar nyaring bersahutan. Namun orang yang dinantikan seperti yang dikatakan oleh Suha'o sesaat sebelum ajalnya, belum juga muncul. Hati song to Li Kiepok agak tergetar juga, sebab ia menyadari bila seseorang hendak mengadakan kunjungan pada malam hari maka dapatlah dipastikan bahwa orang itu sedikitnya tentu tergolong dari tingkatan tinggi yang tentu berkepandayan sangat lihai pula. Kembali telah dilalui waktu satu jam, hari sudah menjelang pagi kira-kira pukul tiga sekarang. Saat itu Li Kiepok merasa pasti bahwa saat inilah orang itu akan muncul. Ia pun lalu bersiap sedia. Golok besarnya yang tajam berkilat-kilat disiapkan di sebelah kanan duduknya. Namun keadaan di sekelilingnya masih juga sunyi saja, tiada terdengar suara apapun yang mencurigakan hingga kembali beberapa saat berlalu dengan ketegangan belaka. Ketika itu justru ia sedang memusatkan pikirannya, memasang telinga dan membuka matanya, tiba-tiba tanpa diketahui dari mana asalnya, tahu-tahu di hadapannya telah berdiri seseorang yang sebelumnya benar-benar tak pernah diduganya. Orang itu bergerak secepat angin, dengan sepasang mete agak juling dan muka merah padam karena api kemarahan, ternyata bukan lain adalah Lian Bun Kau seorang bekas muridnya sendiri yang telah menghilang beberapa bulan yang lalu itu. Selama beberapa bulan ini Song Tuli Kiepok telah mengembara ke lima provinsi untuk mencari bekas murid yang telah memperdayakannya itu, akan tetapi hasilnya sia-sia belaka. Kini tiba-tiba pemuda itu telah muncul dengan begitu mendadak seakan dapat muda begitu saja muncul seperti setan, maka diambian Song Tuli Kiepok merasa terkejut. Namun Song Tuli Kiepok adalah seorang jago yang telah dua puluhan tahun malang melintang di dunia kangong, yang boleh dibilang telah kenyang dengan pengalaman menghadapi pertempuran besar ataupun kecil di mana-mana, maka sesaat kemudian ia dapat menguasai dirinya dengan baik bukan kau yang bernama Lian Bun Kau, bekas muridku yang menghilang enam bulan yang lalu setelah mencuri kepandaianku. Lik Kiepok menegur demikian, akan tetapi hatinya tak habis pikir. Mungkinkah dengan mencuri lihat delapan belas curus Gepoh Loho Antu saja, pemuda bekas muridnya itu akan dapat begini lihai? HMM! Apakah kau orangnya, yang dikatakan oleh muridku, akan mengunjungi malam ini? Pemuda itu cuma mendengus pengis. Song Tuli Kiepok teringat sesuatu yaitu bekas totokan pada lambung bengsu HOO. Oh! Maka hatinya berderbar, lalu tanyanya pula tanda tanya apakah kau anak murid Cheng Hang Pai tidak salah. Aku adalah putra dari salah seorang ketiga Chiampo yang telah kau bunuh pada 20 tahun yang lalu. Bersiaplah kau untuk kuantarkan menghadap Giam Loong tanda tanya sahut pemuda itu dengan suara gemetaran menahan marah. Mendengar jawaban itu, serentak timbul bermacam-macam perasaan yang mengaduk di dalam dadanya. Kaget, heran dan gusar bermunculan silih berganti. Akhirnya perasaan gusarlah yang muncul membangkitkan hawa amarah. Dengan cepat ia telah menyambar goloknya, sambil kemudian dengan mengeluarkan bentakan keras ia pun lalu membacok dengan satu gerakan dari capa lohoan cujurus ke-9, yang disebut set liong hok hou atau ilmu membacok naga menaklukan harimau. Akan tetapi dengan sangat mudahnya liongun kau telah dapat berkelit untuk kemudian menjejakan kakinya melompat sejauh 4 tombak lebih. Melibat kelihayan si bekas murid ini, sang tulik yepok bukannya menjadi kagum, sebaliknya bahkan makin gusar HMMH. Bagus sekali perbuatanmu tanda tanya bentaknya setelah kau berani mencuri 18 jurus capa lohoan tu dariku, sekarang kau hendak mencobai. Murid tidak-tidak punya liang sim. Murid keparat tanda tanya mengapa tanpa sebab kau membunuhi suhengmu secara begitu keji begitulah li kiepok melanjutkan caciannya. Bekas murid itu hanya tersenyum bengis, sehingga membuat li kiepok bertambah kalap belaka. Sehingga goloknya terayun pula, membacok dengan cepat sambil membentak-bentak ketahui lah olahmu, hai murid keparat. Walaupun kau telah menjadi manusia dengan seribu kepala dua ribu tangan, aku sang tulik yepok takkan menjadi takut tanda tanya. Namun untuk serangan yang kedua kali ini pun dengan mudahnya si bekas murid itu dapat menelitinya dengan mudah. Bahkan ia masih sempat memperdengarkan suara tertawa penuh ejakan. Ketika tampak mulutnya berkemai-kemik, maka selanjutnya liang bun kau telah mencabut pedauknya. Lalu terdengar kata-katanya yang gemetaran tanda tanya li kiepok. Memang aku telah mencuri kepandayan tunggalmu. Dan dengan kepandayan tunggalmu ini aku hendak membunuhmu untuk membalaskan sakit hati ayahku. Tanda tanya diam bentak li kiepok dengan suara menggeledek. Bukan main gusarnya mendengar bekas murid itu telah berani memanggil dengan sebutan namanya saja. Mari, kita coba-coba. Goloku akan membunuh setiap murid murtad. Tanda tanya hahaha kau hendak membunuhku bekas murid itu tertawa mengejek dapatkah kau membunuhku? Hahaha, ayah, dapatkah manusia sili ini membunuhku? Demikianlah liatibun kau atau ongkau lian berkata-kata seorang diri, sambil kemudian berlutut kepalanya menengadah ke atas seakan-akan pemuda itu sedang bersembahyang. Terdengar ia menyebutnya bitonggolochow berulang-ulang, sehingga membuat song tulik yepok bertambah terkejut. Timbul pertanyaan dalam hatinya, benarkah pemuda yang pernah menjadi muridnya itu adalah anak onggolochow? Sementara itu, pemuda itu masih kedengaran berkata-kata seorang diri maka sekarang, Tenteramkanlah dirimu ayah, izinkanlah sekarang anakmu melaksanakan tugasmu. Song tulik yepok telah mendapat kepastian bahwa pemuda itu benar adalah putra onggolochow, orang tua yang pernah dibunuhnya, maka ia pun bersiaga, goloknya dilintangkan di depan dada. Dengan sikap tui cungbong goat, jago golok besar ini siap menanti serangan, bahkan bila perlu menyerang lebih dahulu. Setelah menanti beberapa saat, tampak pemuda itu mulai bergerak bangkit dan menghampiri. Song tulik yepok tanpa membuang waktu lagi segeram cnerjang dan kemudian menyabetkan goloknya. Song tulik yepok terkenal dengan ilmu goloknya yang termasihur yaitu capeh lohoan tu yang dasyat itu. Kali ini ia menyerang dengan satu jurus yang mematikan, menghajar dadasi pemuda sebelah kiri pada jalan darah Kiai Bun Hoat. Sekonyong-konyong, ongkau lian putra onggolochow itu sebaliknya dari menangkis bahkan tampak ia bergerak secara aneh dan sangat cepai, tahu-tahu ia telah menggigit bunggung golok lawan dengan giginya, sambil membarengi menggerakkan tangannya menjotos. Song tulik yepok terperanjat ia bermaksud meloncat menghindar akan tetapi mendadak ia merasakan pergelangan tangannya sangat nyeri, ia tahu bahwa pemuda itu telah menggunakan jutus kedua capeh lohoan tu namun yang membuatnya tak habis mengerti mengapa jurus itu sangat berlainan dan aneh sekali. Sama sekali Song Tu Li Kiepok tidak mengetahui bahwa capeh lohoan tu telah dirubah menjadi ilmu pedang Cheng Hang Kiam Hoat dan Cheng Hang Kun Hoat. Puluhan tahun Li Kiepok berkelana di kalangan Kang Ou sebagai seorang piausu, akan tetapi belum pernah ia melihat orang memiliki ilmu silat yang demikian lihai dan aneh. Sementara itu, sebenarnya waktu goloknya digigit lawan, pergelangan tangan Li Kiepok telah ditotok, hingga kesamutan dan sangat nyeri. Tanpa membuang ketika lagi. Ong Kau Lian lantas menggerakkan tangan kanannya untuk menghajar batok kepala jago golok itu sambil tertawa keras. Song Tu Li Kiepok menggeram keras seperti harimau terluka, sambil mengempos semangatnya mengirim pukulan dasyat ke arah dada lawan. Dalam gusarnya itu ia telah melancarkan pukulan yang mematikan yaitu jurus ke-16 dari capeh lohoan tu yang disebut Hang Leong Hoat atau pukulan membinasakan naga barimau. Saat itu, si pemuda yang lelah berhasil mengubah ilmu pedang Cheng Hoak Kun Hoat terdengar mengeluarkan teriakan aneh, dan tubuhnya meloncat mundur dengan cepat, untuk kemudian dengan menotolkan kedua kakinya ke tanah ia sudah melompat kembali ke depan berhadapan lagi dengan soik Tu Li Kiepok. Aku lidah percaya bahwa kau sanggup menahan tiga jurus Cheng Hoang Kun Hoat ku tanda tanya. Si pemuda berseru. Pukulan Hang Leong Hoak Ho dari Song Tu Li Kiepok yang baru saja dilancarkan ini mempunyai tenaga pukulan kurang lebih sembilan ratusan kati. Dan seumur hidupnya, pukulan tersebut boleh dikatakan belum pernah meleset. Bahkan dengan pukulan itulah Hong Golo Chou maupun kedua saudaranya mengalami kebinasaan. Namun hebatnya, pemuda ini begitu mudah dapat memunahkan pukulan itu sehingga kecuali membuat Song Tu Li Kiepok terkejut, juga berbareng khawatir. Dalam hati ia semakin penasaran mungkin dalam waktu yang begitu singkat si pemuda telah dapat mengubah catoh loho antu. Cepat bagaikan sambaran kilat. Ong Kau Lian memenuhi ucapannya tadi. Segera kedua tangan Fa menyambar, mengancam betok kepala lawan. Selagi Li Kiepok hendak berkelit, tiba-tiba kepalanya telah tercekal keras oleh kedua telapak tangan Ong Kau Lian, untuk kemudian tanpa berdaya apa-apa ketika si pemuda menggentaknya jago golok itu telah terbaring jatuh, dengan kepala yang telah terpisah dari badannya. Setelah berhasil membunuh musuh besar yang 20 tahun dicari-carinya itu, maka sambil memperdengarkan suara tawa yang menyeramkan Ong Kau Lian berkelebat sambil menenteng kepala musuh besarnya itu, untuk kemudian bayangan tubuhnya menghilang dalam gelap. Sementara itu, para anggota Kiepok Buk Aniam mendengar suara ribut-ribut dalam kamar guru mereka, segera terkumpul dan menyerbu ke arah kamar pemimpin itu. Akan tetapi kedatangan mereka terlambat. Justeru mereka baru memasuki kamar sang guru, maka mereka melihat sesosok bayangan yang berkelebat pergi sambil memperdengarkan suara tawa yang menyeramkan sekali, yang mereka agaknya mengenal baik suara itu. Merela menjadi sangat terkejut ketika melibat ke lantai kamar, tertampaklah sebatang tubuh tergeletak tanpa kepala. Maka segera meledaklah suara ratap tangis yang memilukan demi mereka mendapat kenyataan bahwa yang telah terbinasa itu adalah guru mereka sendiri. Tubuh Kiepok lantas dibaringkan berendeng dengan jenazah Suhao di atas pembaringan batu. Demikianlah akhir hidup seorang jago golok yang termasuhur itu, seakan kena dimakan sumpah. Mati akibat ilmu yang dirahasiakan dengan kepala dan badan terpisah akibat pembalasan dendam. Sengbun ni mau istri Li Kiepok demi mendengar kematian suaminya yang demikian mengenaskan, menjadi sangat berduka, dan berkali-kali ia jatuh pingsan. Bencana ini semua terjadi di Siu-Ciu, sehingga walaupun Kiepok bukoan gempar dengan ratap tangis dan banjir air mata, akan tetapi takkan dapat didengar oleh Li Sin Hang Putra Tunggal Pendekar Golok itu, yang kini sedang dalam perjalanannya menunaikan tugas mengantarkan Piau ke daerah barat, ke suatu kota yang terletak di perbatasan antara Birma dan Tiongkok. Kita mengetahui bahwa pada kira-kira enam bulan yang lalu Putra Tunggal Song Tuli Kiepok ini mengantarkan Piau itu dikarenakan ayahnya saat itu sedang terganggu kesehatannya. Ketika itu di daerah perbatasan Tiongkok dan Birma sedang hebat-hebatnya dilanda oleh api peperangan yang ditimbulkan oleh adanya pemberontakan di sana. Hingga walaupun Kiepok bukan atau nama Kiepok Piau Kok namanya sedang sangat masyurnya, akan tetapi tak luput Li Sin Hang mengalami banyak gangguan, hingga bagaikan sebuah angkatan perang yang harus menundukan banyak benteng-benteng musuh, pemuda ini telah berkali-kali melakukan pertempuran besar yang selalu dimenangkan olehnya dengan gelang gemilang. Dan tugas mengantarkan Piau itu dapat juga diselesaikan dengan baik dalam waktu empat bulan. Perjalanan yang memakan waktu dan tenaga itu, akhirnya membuat si pemuda dapat pulang kembali ke kota kediamannya dalam waktu enam bulan. Ketika ia memasuki kota Siu-Ciu, ia menjadi bingung telah hampir setiap orang tampil mendatangi dirinya, bahkan ada pula beberapa orang yang mengenakan pakaian berkabung. Pemuda ini menjadi sangat heran dan terkejut, ketik tiba-tiba beberapa orang tiba-tiba saja menubruk ke arah dirinya sambil menangis terisak-isak, tanpa ada seorang pun yang berkata-kata. Timbulah firasat buruk di hatinya. Metus setelah ia berhasil melepaskan dirinya dari rangkulan orang-orang itu, cepat-cepat ia berlari menuju pulang dengan hati cemas dan was-was mungkin kehayah telah meninggal dunia akibat penyakitnya itu. Atau barangkali ayah yang memiliki kepandayan tiada duanya di kolong langit ini telah dikalahkan orang, dan mengalami kebinasaan? Demikianlah sepanjang perjalanannya pulang ini, si pemuda dikejar-kejar oleh pertanyaan-pertanyaan, hingga ia tiba pada pintu pekarangan rumahnya dan mempercepat larinya memasuki rumahnya. Segera ia dapat melihat di atas meja sembah yang, ayahnya yang sangat dicintainya itu tampak tergeletak tanpa kepala. Seketika dunia bagaikan berputar, dan pandangan matanya jadi gelap. Dalam kagetnya di saat itu juga Lee Sin Hang roboh pingsan. Ketika tersadar dari pingsannya, maka Lee Sin Hang melihat dirinya dikelilingi oleh berpuluh-puluh orang yang berpakaian serba putih sedang menangis terseduh-seduh. Dengan segera pemuda itu menangis menggerung-gerung, meratap sepus puasnya, hingga akhirnya ia teringat pada ibunya yang belum ditemuinya. Segera ia berlari-lari ke kamar ibunya. Setelah sampai segera ditolaknya pintu kamar sambil berseru tanda tanya ibu. Sunyi sepi, tiada terdengar jawaban ibu, aku pulang tanda tanya. Sekali lagi si pemuda berseru-seru memanggil, akan tetapi seperti juga tadi, tiada terdengar jawaban ibu. 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 Ibu tanda tanya demikianlah akhirnya Lee Sin Hang berseru-seru dengan kalap siangkong, beliau telah menyusul ke alam bakat tiba-tiba terdengar suara kema. Pembantu kepercayaan ibunya berkata sambil menangis sesenggukan. Bagaikan berkali-kali disambar guntur, seketika pemuda itu jatuh pingsan lagi. Sungguh patut dikasihani, jauh-jauh dari tanah barat ia pulang dengan selama tiba di kampung kediamannya. Perasaan rindu kepada kedua orang turnya sangatlah besar. Sudah terbayang di dalam ingatannya, betapa ia akan bercerita dengan gembira di hadapan kedua orang tua yang sangat dicintainya itu tentang pengalaman-pengalaman selama perjalanannya ke daerah barat. Namun, siapa sangka ternyata keulangannya ini mendapatkan sambutan yang begini menyedihkan, disambut oleh bencana hebat yang tentu saja akan menghancurkan seluruh kegembiraannya. Memang benar, istri Song Tuli Kiepok atau Ibu Sin Hang telah meninggal dunia, agaknya akibat goncangan hatinya oleh kedukaan membuat wanita itu tak sanggup untuk hidup lebih lama lagi. Dan kini, untuk yang keempat kalinya, warga Kiepok bukan kembali berada dalam kerepotan. Kali ini mereka sibuk berusaha untuk menyadarkan putera tunggal almarhum kedua majikannya. Mereka sangat cemas kalau-kalau nanti Kong Cu mereka mengalami nasib seperti ibunya. Maka segera dipanggilnya seorang Sins He dari Siu Chiu. Setelah Sins He itu memeriksa, barulah mereka merasa lega ketika mendengar keterangan bahwa keadaan Seng Kong Cu tidaklah berbahaya. Terima kasih telah menonton!